Kembali di iNews Prime Pemirsa dan kami akan kembali melanjutkan dialog terkait kenaikan harga beras dan saya lanjutkan kembali ke Pak Arief. Pak Arief ini tadi juga Pak Abustanul mengatakan India sudah menutup opsi untuk ekspor beras. Bagaimana dengan upaya saat ini untuk memastikan ketersediaan beras ini, apakah kita juga membuka opsi impor dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam mungkin? Jadi beberapa negara, tidak hanya Thailand dan Vietnam, termasuk Pakistan, Vietnam, itu beberapa negara memang sudah masuk. Berapa angkanya Pak Arief untuk jumlah yang diimpor? Tahun lalu 3 juta ton, tahun ini kita harus 1 juta ton sampai dengan Maret. Kemudian minggu depan kemungkinan akan ada kita top up lagi. Kita sebenarnya melakukan importasi yang sangat terukur, sehingga NTPP di petani juga kita jaga. Oke, import dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Apakah stok ini sudah diperkirakan akan mencukupi sampai Idul Fitri nanti mungkin Pak Arief? Insya Allah cukup. Jadi kita sudah mitigasi, tentunya juga berharap di bulan Maret ini panen bisa sampai 3,5 juta ton. Kalau kita lihat harga di beberapa tempat yang sedang panen, gabah itu sudah turun dari Rp8.600, kemudian Rp8.000, saat ini ada Rp7.600, kalau yang kualitasnya kurang baik sudah di Rp7.100. Oke baik, import dari luar sudah mulai masuk, dari ini diprediksi juga akan mencukupi hingga Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan kondisi untuk panen beras saat ini, apakah masih terkendala cuaca juga karena mengingat saat ini masih banyak bencana banjir seperti itu Pak Arief? Kalau kita lihat malah dengan adanya hujan, karena sawah kita lebih banyak pada hujan, sebenarnya sangat menguntungkan buat kita. Tetapi jangan berloli seperti banjir, maksudnya hujan frekuensinya memang bisa untuk tanam. Yang kita khawatir malah dalam 2 bulan ke depan kalau hujannya selesai, berarti waktu tanamnya lebih pendek, ini challenge tersendiri nanti buat di akhir tahun. Oke, baik. Mungkin kita kembali ke Pak Mancuri. Ini kalau dari Anda sebagai ikatan pedagang sendiri, apa harapannya mungkin dan tuntutan untuk pemerintah agar masalah ini bisa tepat-tepat terselesaikan? Ya, untuk jangka pendek memang mau tidak mau kita harus segera pemerintah bersama-sama dengan semua pihak menggelontorkan beras di pasar dan di retail dan upayakan untuk tidak dibatasi di retail sehingga tidak ada secara psikologi, oh dibatasi berarti berasnya nggak banyak gitu. Sudah dibiarkan saja, digelontorkan sebanyak mungkin sesuai instruksi Presiden, dibanjiri, apalagi kita memasuki Ramadan sebentar lagi. Kalau itu bisa dilakukan, kami punya keyakinan bahwa paling tidak tidak terdorong naik, stuck di angka itu. Karena kita akan memasuki bulan Ramadan dan permintaan cukup tinggi. Nah di jangka yang panjang, kami mendorong kepada pemerintah memperluas wilayah produksi. Termasuk kami meminta dengan sangat kepada Bapak Presiden untuk memperbanyak subsidi pupuk. Karena ini salah satu faktor sebenarnya menurut kami yang membuat harga beras secara pelan-pelan naik di tahun lalu adalah berkurangnya subsidi pupuk secara terus-menerus. Ini yang harus dijaga agar petani kita juga mendapatkan subsidi dan mereka bisa tanam sebaik mungkin. Oke, memperluas wilayah produksi dan juga untuk harga pupuk ini harus menjadi perhatian pemerintah. Baik, kita terakhir ke Pak Bustadul. Pak Bustadul, dari Anda sendiri tadi Pak Arief sudah menyebutkan beberapa langkah untuk terkait dengan kestabilan harga dan juga ketersediaan beras. Begitu ada impor dari negara-negara lumbung padi lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Anda menilai langkah ini sudah cukup atau mungkin Anda punya masukan lain? Baik, jangka pendek oke Mbak Nadia ya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Kabadan. Saya mendengar, perlu konfirmasi nih atau Pak Kabadan, kabarnya kita sudah deal juga dengan India. Tapi belum, konfirmasinya belum jelas. Kalau memang iya, itu berita baik juga. Mudah-mudahan bisa segera datang ya. 500 ribu sudah datang, 500 ribu tambahan lagi. Nanti Maret itu, saya lihat prediksinya Maret sudah positif neraka bulanannya Mbak Nadia. Karena sudah positif, mungkin bisa datar harganya. Nah April sudah sangat tinggi logikanya, karena itu Pak Panen Raya kemungkinan bisa turun. Dan terlihat dari harga gabah sebetulnya yang sudah mulai stabil. Nah tadi Anda tanya, kira-kira langkah apa lagi? Kalau menurut saya, antisipasi perubahan iklim ini tetap perlu dilakukan. Apa maknanya? Varietas yang memang tahan genangan dan tahan kekeringan itu perlu dibagikan kepada petani. Jadi benih unggul, kita punya 4-4-2, 4-4-3, 4-4-4 yang baru juga sebetulnya sudah ready, bahkan bisa tahan warang. Nah itu tolong dikawal, sampaikan kepada petani, sehingga petani juga memiliki alternatif. Kalau yang kemarin gagal, benar-benar gagal itu, itu kasihan. Nah tadi mengenai pupuk, perintah Presiden itu tempoh hari agar tepat sasaran. Subsidinya tepat sasaran. Dan kemudian ada target lain untuk memasukkan Pak Abdullah Mansuri tentang pupuk organik. Mengapa ini pupuk organik penting, Pak Nadia? Karena secara umum lahan kita itu, kandungan bahan organiknya telah berkurang. Bahkan kalau mau tahu angkanya, 70% dari tanah kita itu hanya memiliki bahan organik lebih rendah dari 2%. Artinya apa? Itu potensi peningkatan produktivitasnya berkurang. Dan itu yang harus dicoba ditembali dengan pupuk organik. Baik, Pak Bustanul artinya subsidi pupuk harus tepat sasaran. Nah juga tadi yang paling penting adalah antisipasi dari pemerintah terkait dengan kondisi cuaca agar jangan sampai ada tertunda untuk panennya lagi. Baik, mohon maaf sekali waktu kita malam ini sudah habis. Bapak-bapak terima kasih Pak Bustanul, Pak Mancuri dan juga Pak Arief telah bergabung dalam dialog di AINUS Prime. Salam sehat, selamat malam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.